Assalamualaikum, halo pecinta film, anda ingin menonton film yang seru dan menantang tapi takut filmnya kurang berkesan dan menghabiskan waktu, kuota dan uang anda jangan khawatir, ya, anda sudah berada di channel yang tepat channel ini akan membahas ringkasan alur cerita film yang ada dan pasti channel ini menyajikan rangkuman film yang bagus, seru, terbaik, dan menantang buat anda pastikan simak terus channel kupas ajalah kupas film yang ada ini adalah cerita tentang 4 orang di dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya Tokyo, Jepang, dimana semua orang sibuk akan pekerjaan dan kegiatannya serta kebutuhan masing-masing sang ayah pun sibuk dengan komputer kantor ibu pun sibuk dengan pekerjaan rumah yang begitu banyak kedua anak pun sibuk dengan kegiatan sekolah keesokan hari, ayah pun terbangun dengan tergesa-gesa karena ayah sudah kesiangan masuk kantor dan semua orang pun sibuk untuk melakukan kegiatan hari ini dimana bencana dimulai yaitu listrik mati semua fasilitas yang menggunakan listrik tidak bisa digunakan ayah pun tiba di kantor dengan berjalan kaki karena semua yang menggunakan listrik tidak bisa digunakan mulai dari lift, kereta, mobil, handphone, komputer, dan mesin semuanya tidak bisa digunakan semua karyawan kantor pun mendapat perintah untuk kembali ke rumah masing-masing dikarenakan di kantor tidak ada yang bisa dikerjakan sampai listrik hidup kembali hari ketujuh semenjak listrik padam dengan tidak adanya informasi terkait kapan listrik hidup kembali lantas, orang-orang pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk mencari listrik dan air di tempat lain karena tidak ada yang bisa diharapkan lagi baik di rumah dan di kota walau jaraknya terlalu jauh keluarga Suzuki pun mulai berinisiatif ke rumah kakeknya di Kagoshima mereka pun meninggalkan apartemennya dan menuju bandara dengan menggunakan sepeda setiba di bandara, mereka bertemu dengan orang-orang yang ingin meninggalkan kota dengan menggunakan pesawat tapi sayangnya pesawat tidak bisa terbang orang-orang pun mulai berselisih dengan petugas yang menjaga bandara keributan pun terjadi mereka pun pergi meninggalkan bandara dan bertekad ke Kagoshima menggunakan sepeda walau dengan jarak yang jauh perjalanan pun dimulai ayah dan ibu pun membeli beras dengan sistem barter barter adalah metode transaksi yang dilakukan dengan cara menukar barang orang kaya pun ingin membarter jam dan mobil mewah dengan 1 kg beras tapi ditolak ayah dan ibu pun menawarkan air mineral dan minuman alkohol beras pun didapat serta bonus sepeda ontel dimana semua barang mewah tidak ada harganya hanya makanan dan minuman yang dibutuhkan orang saat ini ayah dan saya tidak dikali ayah dan saya berlangganan ayah tanpa ayah mereka juga dikali ayah itu lagi ayah sudah menggunakan ayah itu 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 ayah ini Hari ke-22 semenjak listrik padam, perjalanan mereka lanjutkan dengan menggunakan sepeda. Mereka pun memasuki sebuah supermarket di mana tidak ada orang yang menjaganya. Kota itu sudah ditinggalkan penduduknya. Mereka pun mencari apa yang bisa digunakan mulai makanan, minuman, pisau, korek api dan peta. Tapi yang ada hanya barang-barang yang tak berguna, seperti bedak sampai pengutih muka. Hari 43, mereka pun melewati sekumpulan orang-orang yang sedang makan lesat. Ternyata mereka menjara sebuah gedung di mana ada akwarium laut yang berisi ikan, kepiting, udang dan lainnya. Ayah pun menjatuhkan harga dirinya memohon diberikan makanan untuk anaknya walaupun makanan sudah habis. Di suatu persawahan, dengan menahan perut yang lapar dan haus serta kelelahan mengayu sepeda. Keluarga Suzuki pun istirahat. Lalu tiba-tiba keluarga Suzuki pun melihat seekor hewan di hadapan mereka. Ternyata ada hewan yang lepas dari peternakan. Mereka lalu menangkap hewan itu. Hewan ternak pun didapat. Tapi mereka ketahuan sang pemilik peternakan. Lalu hewan yang ditangkap disembeli oleh sang pemilik. Pemilik pun mengajak keluarga ke rumahnya. Dan diizinkan menginap. Keluarga Suzuki pun makan di rumah sang pemilik peternakan dengan syarat mereka harus membantu mengumpulkan hewan ternak yang melarikan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ke-67. Pagi-pagi keluarga Suzuki mencari dan menangkap hewan ternak yang melarikan diri. Mereka berhasil menangkap semua hewan peliharaan yang kabur. Keluarga Suzuki pun tertawa karena berhasil menangkap semua hewan ternak. Mereka pun izin ke pemilik peternakan untuk melanjutkan perjalanan ke Kagoshima. Pemilik rumah pun mengizinkan mereka untuk pergi. Mereka pun dikasih oleh-oleh sebagai rasa terima kasih karena sudah membantu menangkap semua hewan ternak yang lepas. Sebagai bekal di perjalanan berupa daging asap. Perjalanan ke Kagoshima dilanjutkan. Terima kasih telah menonton! Akhirnya keluarga Suzuki sampai di Kagoshima dan bertemu kakek di pinggir laut. 2 tahun 126 hari. Keluarga Suzuki pun mulai terbiasa di Kagoshima. Mereka pun sudah menjadi nelayan. Berkebun bahkan berternak di desa kakek. 2 tahun 6 bulan. Suatu pagi, suara aneh pun terdengar. Di mana sang ayah mencari sumber suara itu. Sumber suara itu berasal dari sebuah jam yang disimpan di gudang. Suara alarm pun hidup, radio serta lampu di rumah dan di jalan hidup kembali. Lalu lagu kebangsaan pun untuk pertama kali didengar. Semua orang-orang pun keluar rumah. Di mana listrik dan lampu sudah menyala. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. 2 tahun 6 bulan akhirnya listrik kembali normal Kota-kota yang ditinggalkan akhirnya kembali seperti semula Jalan dan lingkungan pun dibersihkan Begitupun keluarga Suzuki sudah kembali ke apartemennya Film pun selesai Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan wassalam Terima kasih sudah menonton video ini